this is awesome man this is so cool, you have to check it out selamat pagi hari ini hari keempat kita sudah di Banyuwangi hari ini kita rencana nyebrang Bali cuman sebelum nyebrang ke Bali kita mau mampir ke Baluran buat kalian yang belum tahu Baluran itu apa jadi di Jawa Timur itu ada kayak sovanna sovanna model kayak di Afrika namanya Baluran Taman Nasional Baluran lalu abis itu kita nyebrang ke Bali kita siap-siap sarapan dulu sarapan kita siapin peralatan lenong kita ya lem semalam pakai visor yang benihnya karena ya udah malem nah sekarang karena udah mulai banyak matahari lagi kita pakai yang agak gelap supaya adem atau nggak terlalu capek di jalan siap jalan hari ini serapan dulu ini ini berkait lokal kita hari ini mau kemana nih bang mulai terus di Baluran agak rusak kan ada gajah nggak ada tapi sampai sampai banyak ular 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 di desa Bani dan kemudian kita pergi ke panggilan kita lihat monke dan kemudian ke Bali there you go Bali guys Bali berangkat kita dari Aston Banyuwangi hari ini jam 8.20 ya 8.30 oke 8.30 kita mau main-main dulu kita mau main-main dulu di Baluran bentar abis itu nyepang ke Bali oke hopi go hopi go selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam teman-teman selesai berdoa pagi dan sarapan kita langsung siap-siap untuk berangkat menuju ke Baluran kami pilih Taman Nasional Baluran karena jaraknya hanya sekitar 30-40 menit dari hotel kami menginap dan hari ini adalah rute paling pendek dari 4 hari perjalanan kami dari Jakarta ke Bali sehingga kami putuskan untuk mampir ke tempat wisata yang ada di daerah situ Bondo sebelum memulai penyeberangan ke Pulau Bali nah ini kami sudah tiba di gerbang menuju Taman Nasional Baluran di sini kami dicek suhu oleh petugas penjaga Taman Nasional ini lalu kami mengarah ke tempat pembelian tiket selamat menikmati selamat menikmati itu sudah sampai di Baluran sekarang kita beli tiket dulu tapi untuk beli tiket ini karena masa pandemi kita harus booking online jadi tadi malam kita udah booking online dan sekarang kita tinggal coba beli tiketnya kita cek kayak apa ya nah ini beli tiketnya karena masa pandemi ini ya jadi kita harus ke bawah surat keterangan hasil rapid ya di sini dicek terus formulirnya harus sudah booking dari semalam kalau enggak di situ ada nah ini keterangan untuk panduan bookingnya kita beli tiket beli tiket dan di sini oke setiap orang 21 pak setiap orangnya 16 oh 16 oh tambah motor ya tambah motor jadi 21 jadi total 2 orang 42 setelah beli tiket kami meluncur masuk ke dalam taman nasional Baluran lebih jauh nah jadi teman-teman ini karena masa pandemi pengunjung taman nasional ini perharinya ada kuota jadi dibatasi jumlahnya itu sebabnya kita semua harus booking online dulu jadi kalau kita booking dan kuota pengunjung perhari sudah terpenuhi kita tidak bisa beli tiket untuk hari itu dan harus jadwal ulang ke hari berikutnya untuk teman-teman yang ingin ke taman nasional Baluran saya share di deskripsi ya link untuk booking onlinenya monggo di cek inilah taman nasional Baluran taman yang terletak di wilayah kecamatan Banyu Putih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Indonesia taman ini terdiri dari daerah savana sekitar 40% areanya dari keseluruhan taman ini juga hutan dataran rendah hutan mangrove perbukitan dan dataran tertingginya adalah gunung Baluran nah ini kita sedang melintas di salah satu spot yang disebut sebagai evergreen forest atau hutan hijau sepanjang tahun jadi tidak pengaruh musim kering musim hujan hutan ini selalu hijau di spot ini di dalam hutan ini ada 444 flora yang tercatat termasuk di dalamnya beberapa tanaman yang terancam punah musim hujan 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 sekarang jam 10 pagi kita sudah masuk ke taman nasional Baluran terus disini ada satu spot yang cukup menarik untuk kita berhenti sambil video ataupun foto namanya savana nah ini we call savana salah satu daya tarik di dalam ataman nasional Baluran kalau mau lihat view nya seperti apa wonggok 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 bisa ambil foto disini syah wonggok 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 kata indonesia is totally beautiful Oke, buat yang pernah kesini atau udah beberapa kali kesini, mungkin gue keren-keren agak nuran. Tapi ini baru pertama kali, so, this is awesome, man. This is cool, you have to check it out. Di sini banyak monyet-monyet. Menurut penduduk sini, monyetnya katanya nakal-nakal. Jadi kalau ada tas gitu, dia suka ngambilin. Nah, ini salah satunya. Katanya dia ngincer tas. Oke, amanin aja. Jadi ini ada pos penjagaan. Jadi kalau kalian masuk sini, Abis Savannah Bay Call, ini adalah pos penjagaan. Untuk semua yang bawa tas model kayak gini, yang dianggap bisa loose pack, bukan box, ada baiknya titip di sini. Untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan. Karena monyetnya tuh, mereka cari makan. Jadi kalau ngeliat tas-tas gitu, mereka pikir ada makanan, mereka akan bongkar. Mereka bisa sobek-sobek. Nah, ini saya dibantu sama Pak Yanto. Pak Yanto di pos penjagaan. Tenang aja, semuanya ramah. Baik di sini ngebantu. Ya? Oke. Selesai menitipkan tas, saya berangkat lagi jalan menyusuri Taman Nasional Bauran. Nah, untuk hewan-hewan sendiri, taman ini didiami oleh 26 mamalia yang tercatat. Termasuk diantaranya hewan-hewan yang hampir punah. Seperti banteng, rusa jawa, fishing cat atau sejenis kucing liar, leopard jawa, lutung jawa. Dan berdasarkan informasi dari Pak Yanto tadi, mereka juga pernah melihat harimau berkeliaran di sini. Spotline-nya yang cukup oke di sini. Malah terbilang sangat oke. Hal ada di sini. Selain dari Savannah dan Savannah, coba lihat mana. Tadang, lihat ini. Ini sangat surreal. Ini seperti jurassic pop. Tidak mau menyanyiakan kesempatan ini, saya ambil beberapa foto di Spotchart. Selesai ambil foto di Spotchart ini, kami lanjutkan jalan menuju ke Spotchart berikutnya. Tempat menarik layannya di Taman Nasional Bauran. Ini namanya Pantai Bama. Nah, ini pantai. Ya, kayak pantai lainnya. Tapi, posisinya ada di dalam Taman Nasional. Lalu ke sini, bawa kendaraan, terutama motor, baiknya parkir sini. Nah, ini teman-teman dari lokal sini, jagain. Tentu jagain bawa-barang bawaan kalau enggak. Monyet-monyet nakalnya siap ngekeratak barang bawaan. Ya kan? Ngadun dulu di warung. Hidrasi. Tadi panas banget. Hidrasi. Ini suap nama pantainya tepi ya. Kayak pantai lainnya. Ada warung, pasir, ada laut, obviously. Tempat ngadum. Oke. Ini pantainya. Pantai Bama. Cakep ya. Pantainya pasir putih. Ini banyak. Pasirnya yang agak kasar gitu. Terus itu banyak monyet. Kelihatan enggak mungkin bisa dilihat ke monyetnya berkeliaran. Bagus ya. Taman Nasional Baluran. Kayaknya dia taman nasional yang punya semua. Savannah ada. Ada pegunungan. Ada pantai. Di situ ada hutan bakau. Ini bagus. Kita harus mencoba. Pay a visit di sini. Tapi ya, di sini dilarang menggunakan drone. Berdasarkan peraturan yang dipuat oleh Taman Nasional Baluran. Jadi saya enggak bisa ambil gambar dari atas deh. Lihat enggak? Tuh. Kawanan rusa. Nggak tahu kalian kelihatan apa enggak nih. Tapi ya. Banyak rusa di Taman Nasional Baluran ini. Jadi saya baru tahu nih, waktu terbaik berkunjung ke Baluran ini adalah pagi hari saat matahari baru terbit. Ya mungkin sekitar jam tujuh, jam setengah delapan. Saat itu ratusan rusa, banteng, cari makan di Sabana. Kayaknya mungkin suasananya, pemandangannya akan sangat epic ya. Setelah puas lihat pemandangan dan main-main di dalam Taman Nasional Baluran, kami meluncur keluar dari Taman ini. Kali ini tujuan kami adalah pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ke Bali. Sampai sekarang saya masih kagum banget sama pemandangan di dalam Taman Nasional Baluran. Nggak terlupakan rasanya. Nggak kayak pemandangan lain di Indonesia. Setelah keluar dari Baluran, kami putuskan untuk mencari tempat untuk makan siang. Nah, ini saya dapat rekomendasi dari kawan saya, Avancik, untuk makan siang di sini. Namanya Warung Asri. Makanannya sederhana, masakan rumahan gitu, tapi enak deh. Terutama ayam gorengnya saya suka banget. Teman-teman yang sering lewat jalan ini menuju ke Banyuwangi, suka makan di sini juga nggak ya? Buat teman-teman yang ingin cobain, boleh deh. Posisinya kira-kira 100 meter setelah pintu keluar Taman Nasional Baluran. Sekitar 20 menit. Selesai menukar tiket yang kami beli secara online malam sebelumnya, kami langsung masuk ke dalam ferry. Nggak pakai tunggu, nggak pakai antri. Praktis. Oke, sudahi dulu ya video saya kali ini. Tunggu video berikutnya, kita sampai di Bali. Terima kasih sudah menonton ya. Salam sehat selalu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton ya. Terima kasih sudah menonton ya.